Pasangan ibu anak Sapiala Cube dan Eva Celia seringkali menarik perhatian netizen karena disebut-sebut lebih mirip kakak adik daripada ibu dan anak. Gak cuman dari kalangan artis, ternyata ada beberapa pasangan ibu anak di dunia ini yang begitu viral karena sering dikira kakak adik lho. Nah, kita mulai dari Indonesia nih, yang baru-baru viral di TikTok. Pasangan ibu anak yang terpaut 19 tahun ini bikin banyak netizen salvok karena wajah sang ibu terlihat sangat awet muda, bahkan banyak yang bilang lebih muda daripada putrinya sendiri. Tapi, memang usianya masih terbilang muda sih, 42 tahun. Dan ibu pemilik akun Almineta ini terlihat cukup sering muncul dalam video anaknya ini. Mereka bahkan seringkali mengenakan outfit yang sama, sampai dikira saudara kembar. Banyak netizen juga yang ngaku keselitan membedakan mana ibu dan anak dari kedua sosok hijabber ini. Yang kedua ada, perempuan asal California berusia 45 tahun yang dijuluki sebagai ibu terseksi di dunia bernama Jolandias. Perempuan asal California ini adalah seorang guru SD yang memang memiliki penampilan sangat awet muda, sampai ia sering dikira kayak anak perempuannya, Melanie, yang kini berusia 22 tahun. Joland mengaku bahwa ia memang melahirkan saat masih sangat muda, sehingga ia dan anaknya terpaut usia 23 tahun saja. Namun selain itu, Joland membagikan rahasia awet mudianya tidak terlepas dari kebiasaannya, merawat kulit di pagi hari dan sebelum tidur, yang ia mulai sejak masih berusia 12 tahun. Nah, sejak remaja, ia diam-diam menggunakan produk perawatan kulit ibunya. Hal itu membuat ia semakin percaya diri. Ia juga rutin berolahraga, melakukan diet seimbang, banyak istirahat, dan yang terpenting kunci awet mudanya adalah tidak terlalu mengkhawatirkan masa lalu atau masa depan agar tidak stres. Joland mengaku selalu berusaha menjalani kehidupan yang sangat sederhada, puas dengan apa yang dimiliki, tidak merokok, dan jarang minum alkohol. Hmm, rahasianya nggak susah-susah amat ya. Di Taiwan juga ada ibu dua anak yang dinobatkan sebagai sosialitar berkelas. Namanya Aime Yun Yun, yang memang lahir dari keluarga kaya di Taipei pada tahun 1978. Kedua orang tuanya tajir melintir. Namun fotonya mendadak viral bukan karena ia memamerkan kekayaannya, namun karena ia berfoto bersama putrinya, Triniti Liao, yang tampak seperti adik kakak. Ya, sebelum mengupload foto bersama putrinya, banyak yang mengira Aime adalah gadis berusia 20 tahun. Padahal, dia telah memiliki suami bernama Henry Liao, seorang pengusaha fashion yang memiliki selisih usia 7 tahun lebih tua. Henry menikahi Aime saat masih berusia 21 tahun dan langsung memiliki anak. Aime mengungkapkan rahasia penampilannya yang tetap awet muda bukan karena perawatan kecantikannya yang mahal dan banyak macam. Ia memang konsisten menjaga rutinitas perawatan kulitnya, namun hanya dengan memakai yang penting saja, seperti tuner kulit, serum, krim mata, dan pelembab. Aime sesering mungkin melembabkan seluruh tubuhnya, termasuk mengoleskan pelembab pada setiap jari kakinya sebelum keluar rumah. Ia juga memberikan perhatian khusus pada kulit di sekitar lehernya, sebab ia yakin area leherlah yang membuat seseorang perempuan gampang terlihat tua. Sampai-sampai, dia menggunakan krim mata khusus untuk di lehernya, agar bisa memastikan kulitnya sekencang dan sehalus kulit di wajahnya. Ia juga mengaku bahwa kecantikan kulitnya berasal dari kegemarannya makan sayuran, dan mengonsumsi vitamin C dengan minum jus apel setiap hari. Dan walaupun selalu sibuk sebagai sosialieter dan desainer perhiasan Yun Yansan, Aime tidak pernah absen berolahraga setiap hari dan mengunjungi gym dua kali seminggu. Wah, gak heran kalau udah 44 tahun gini, masih terlihat sangat muda ya. Nah, kalau lihat foto keluarga Filipina ini, gimana menurut kamu? Mereka kelihatan seperti empat saudara perempuan kan? Padahal, ini adalah momen seorang ibu berusia 45 tahun, bernama Sunsen Kras, bersama tiga anaknya. Angelina Isabel yang berusia 21 tahun, Samantha Angelin berusia 18 tahun, dan Angel Francisca berusia 17 tahun. Sunsen Kras adalah seorang aktris dan penyanyi asal Filipina yang pernah menikah dengan aktor bernama Cesar Montano, namun mereka bercerai di tahun 2013 lalu. Meski begitu, mereka masih akrab dan ketiga anaknya mengikuti jejak orang tuanya di industri hiburan. Duh, pada cakep dan fashionable ya. Nah, sekarang mari kita lihat foto ini. Mungkin kamu terkecoh gak bisa bedain dari kedua model cantik ini, mana yang anak, mana yang mamanya. Yasmin Lebon adalah ibu tiga anak dan sudah berusia 58 tahun, dan di sampingnya adalah anaknya yang bernama Amber dan berusia 33 tahun. Jika dilihat sepintas, keduanya memang lebih mirip saudara kandung, karena Yasmin memang menikah di usia 21 tahun dengan vokalis band Duran Duran, Simon Lebon. Yasmin Lebon yang keturunan Iran dan Inggris, merintis karirnya sebagai model sejak muda. Ia menjadi fenomena kecantikan awet muda di dunia, karena sudah lebih dari 30 tahun malang melintang di dunia modeling, bahkan jadi salah satu model berpenghasilan tertinggi di era 1980-an. Wajahnya pun sering muncul di majalah fashion terkenal seperti Vogue dan Hardsports Bazaar. Nah, lihat juga foto yang diambil saat sedang melakukan sesi foto di India 10 tahun lalu ini. Di sini, asli mereka seperti seumuran kan? Yup, saat ini Amber juga mengikuti jejak ibunya sebagai model. Pada Juli 2009, Amber beakan terpilih sebagai anak selebriti terhot di dunia oleh pengunjung majalah Zotoday.com. Yasmin mengakui bahwa dirinya memang senang berolahraga. Namun, yang membahayakan adalah ia sampai kecanduan olahraga. Ia bisa melakukan olahraga beakan sambil memasak. Aktivitas olahraga seperti bilates, skojam, dan martial arts selalu menghiasi jadwal harinya. Selain itu, Yasmin juga makan dalam jumlah yang sedikit. Jadi, nggak heran kalau ia masih memiliki tubuh ramping dan muda seperti sekarang. Ya, meski begitu, aktivitas berolahraganya itulah membuat dirinya menjadi salah satu model dengan kemampuan tubuh yang lebih baik dari model lainnya. Ia lebih tangguh saat bekerja, padahal punya tiga anak untuk diurus. Patut dicontoh nih. Gak kalah viral nih. Remaja ini namanya Paris Legend. Ia sedang merekam dirinya berdiri di dapur. Gak lama, dia memperlihatkan seorang perempuan muda cantik berambut pirang sedang minum dari botol di belakangnya mendadak terlihat malu karena masuk dalam frame. Dalam keterangannya, Paris menulis bahwa ibunya melahirkan dirinya dalam usia yang sangat muda, yaitu saat berumur 13 tahun. Tentu saja, banyak netizen yang nggak percaya. Tapi kalau diperhatikan, wajah Paris dan perempuan di belakang itu memang terlihat mirip sih. Ya, netizen lain juga banyak yang menembak-nebak usia ibunya Paris baru sekitar 29 tahun. Tapi bisa jadi atau bahkan itu benar sih? Soalnya diketahui kalau Paris saat ini sediabar usia 16 tahun. Jika benar itu ibunya melahirkan di usia 13 tahun, jadi usianya memang 29 tahun sih. Wah, mudah banget ya. Gak heran kalau netizen jadi banyak salafok minta akun TikTok emaknya Paris. Adios. Sub indo by broth3rmax